Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merlakan nama saya Alian Varoniti Disini saya akan menjelaskan mengenai presentasi proposal bisnis usaha kita Yang kami beri nama Rubikens Jenis usaha kita bergerak di bidang modifikasi teknologi berasis Arduino Penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya Rubikens Apa itu Rubikens? Ini adalah logo kita Kenapa kami pakai nama tersebut untuk bisnis? Awal mula kami kebingungan dengan nama bisnis kami Sampai suatu ketika teman kami sedang berpikir apa yang cocoknya untuk nama bisnis ini Sebagai dia sedang memainkan sebuah Rubik Alhasil teman kami pun menemukan ide untuk nama tersebut Bernama Rubikens Kami berprinsip Rubik bisa berubah begitu pun dengan Bisnis kami yang telah Bisnis kami yang bisa mengubah dan memodifikasi Kami sepakat dan kami percaya bisnis kami akan berkembang Misi Rubikens Memodifikasi teknologi manual yang sudah ada menjadi otomatis dan lebih modern Juga memudahkan kehidupan masyarakat untuk lebih cepat, efisien dalam mendukung aktivitasnya Misi Rubikens 1. Ikut serta dalam memajukan teknologi di Indonesia 2. Menjadikan bisnis Rubikens ini sebagai bisnis modifikasi alat manual menjadi otomatis dan efisien untuk kehidupan masyarakat 3. Menjadikan Rubikens ini sebagai acuan masyarakat yang hidup dengan alat-alat manual untuk membuatnya menjadi lebih mudah dan otomatis Sehingga Rubikens bisa menjadi pilihan masyarakat 4. Menjadi perusahaan modifikasi nomor 1 Indonesia dan dapat bersaing di tingkat dunia Oke baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi Saya yang berbicara Muhammad Sarul Saifullah Di sini ada struktur organisasi dari kami Ada Aldian Feroniti sebagai pemimpin Dan saya selaku ahli produksi yaitu Muhammad Sarul Saifullah Lalu ada bagian administrasi Sandi Pratama Distribusi Putra Pangestu dan Marketing dan Sales Dede Maulana di sini Selanjutnya ada job deskripsi di sini dari struktur organisasi Job deskripsinya Pemimpin tugasnya mengawasi proses keseluruhan dari tugas-tugas di bagian masing-masing Jadi mengawasi teman-temannya Selanjutnya ada produksi dan ahli produk bertugas menciptakan ide-ide Yaitu saya ya Ide-ide terbarukan Dengan didukung tim riset yang telah dikelola dengan baik Sehingga bisa mencapai teknologi-teknologi inovasi Kurang lebih ya saya menciptakan ide-ide baru ya Jadi biar nggak stuck di situ aja Karena kalau stuck di situ aja kita nggak akan bertahan Nggak akan bertahan lama gitu ya Harus terbarukan gitu Sesetapa teknologi yang kita buat itu Selanjutnya administrasi Sandi Pratama di sini ya Mengelola semua keuangan Sudah jelas ya Administrasi pasti bagiannya keuangan ya Dan produk-produk yang akan dijual Mengelola gaji karyawan Seandainya kita sudah memasuki ke tahap perusahaan Jadi ada Sandi Pratama ini yang bisa Memanajemen itu semua gitu ya Ini untuk langkah ke depannya Jadi ada gambaran gitu ya Yang bagian administrasi Sandi Pratama gitu Seumpama amin lah Amin menjadi sebuah perusahaan besar gitu Biaya produk Potongan harga Serta menghitung keuntungan pendapatan perusahaan Nah itu udah Kita tahu semua Tugas administrasi Selanjutnya distribusi Distribusi putra pangis itu Mengatur pengamasan packing dengan berkualitas Bagus serta menarik Mengatur pengiriman Pengiriman Dan seterusnya Yaitu bagian putra pangis itu Untuk mengatur distribusinya Supaya tepat rasaran gitu ya Tepat waktu Packingnya rapi gitu Nggak ada yang rusak saat Barang tiba gitu Marketing dan sales Disini Dede Maulana Mengatur penjualan Promosi event Baik online maupun offline Itu udah tugasnya Dede Maulana sales Oke selanjutnya Ada disini Langsung masuk ke Materi kali ya Di era sekarang Tepatnya revolusi industri 4.0 Teknologi berkembang dengan pesat Infrastruktur teknologi yang berkembang pun Sangat terasa Dan serta menjadi kebutuhan Di Indonesia Di Indonesia ini sangat butuh Teknologi-teknologi Untuk membantu perkembangan Industri lebih cepat gitu ya Untuk menyalip negara-negara maju lainnya Dan saat ini Indonesia sudah tertinggal oleh negara maju lainnya Ini kita tidak bisa mempungkiri Bahwa Indonesia memang tertinggal dengan negara maju lainnya ya Di bidang teknologi Untuk itulah Kami ingin ikut berperan Dalam memajukan teknologi di Indonesia Akan kami mulai dengan memodifikasi alat-alat yang dipakai sehari-hari Seperti lampu AC dan lain-lainnya Kita akan memulai dari sini Yang kedepannya mungkin akan berkembang ke alat-alat lainnya Ini hanya sementara gitu ya Hanya langkah awal Langkah awal Kita akan memulai dari sini gitu ya Selanjutnya latar belakang bisnis Rubut Sense merupakan usaha yang bergerak di bidang teknologi AI atau IoT Di bagian modifikasi alat-alat elektronik manual menjadi otomatis dan bisa dikontrol dengan Android Jadi alat-alat manual seperti lampu, AC dan mungkin cepat angin Pokoknya alat-alat kebutuhan lainnya Mungkin dari spoker Jadi bisa lebih otomatis gitu ya Sekarang kan manual masih pakai saklar atau colokin gitu ya Jadi kedepannya itu bisa lebih otomatis dengan berdirinya usaha kami Di sini juga bisa dikontrol dengan Android Jadi kita bisa menghubungkan perangkat kami dengan internet gitu ya Jadi bisa dikontrol di mana aja pakai Android Khususnya alat-alat elektronik rumahan, kantor dan gedung Seperti lampu, AC dan lain-lain Kami harap dengan berdirinya usaha ini Kami bisa ikut berperan dalam memajukan teknologi di Indonesia Itu tujuan kami ya Semoga aja bisa terwujud ya Ya kendala kami di usaha ini emang modal sih Modalnya cukup Lumayan lah gitu Gede Di sini Minion berkata Wah keren Ada Minion Oke selanjutnya Apa saja modifikasi kami ya Modifikasi kami yaitu dengan menambahkan sensor-sensor Agar bisa menyala dan mati secara otomatis Berikut ini sensor yang kami tawarkan Nah di sini ada sensor waktu, sensor cahaya, sensor ultrasonic Sensor suhu, sensor suara dan sensor pesan teks Nanti saya akan jelaskan mengenai sensor-sensor ini Jadi dari sensor ini sementara ini Hanya salah satu yang bisa dipilih Jadi nggak bisa semuanya dalam satu perangkat Jadi nanti konsumennya itu bisa milih salah satu dari ini Mau pakai sensor yang mana gitu ya Selanjutnya produk kami Produk yang kami tawarkan berupa alat Arduino yang sudah didesain dengan sensor Konsumen bisa memilih sensor yang dibutuhkan sesuai keinginannya Nah di sini ada produknya Nah Arduino ada gambarnya di situ ya Produk pertama kami adalah Arduino seperti gambar di samping Alat ini akan kami gunakan sebagai permulaan Karena masih banyak alat-alat AI lain yang lebih sederhana Dan mungkin akan kami gunakan juga ke depannya Alat Arduino ini ya banyak teman-temannya lah yang lebih bagus gitu ya Bahkan ada yang bisa terintegrasi dengan wifi Jadi nggak usah pakai alat tambahan Kalau Arduino kan Arduino ini kan Jika terhubung dengan wifi kita memerlukan tambahan lagi Alat tambahan gitu ya Jadi makan tempat untuk perangkat kita nanti ke depannya Ini sementara aja produk pertama kami Yang akan dipakai Arduino Nano yang ini yang kecil ya Selanjutnya Arduino Ini dia gambar di sampingnya Arduino Di sini ada keterangannya Penjelasan di sini bukan keterangan Penjelasan dari Arduino Arduino merupakan pengendali micro single board Yang bersifat sumber terbuka Dia pengendali ya Jadi kayak otaknya gitu ya Diturunkan dari wiring platform Dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik Dalam berbagai bidang Jadi alat ini untuk elektronik Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmega 328 Atmega ini prosesornya otaknya ya Dan pengembangannya dengan Arduino software Arduino software ini berguna untuk membuat programnya Jadi sebelum diprogram prosesor Atmega ini masih kosong Tidak ada perintah apapun Nah dan tugas kami Sebagai usaha perusahaan Usaha RubikChance Ya memberikan Program-program yang dimasukin ke dalamnya gitu ya Dimasukin ke dalam Atmega ini Fungsi produk RubikChance Merubah kebiasaan kita sehari-hari Jadi Sehari-hari kita kan untuk Mematikan lampu harus pakai saklar kan Pagi hari kita harus matiin saklar Malam hari harus nyalain saklar Jadi Setelah ada produk kami Hal ini tidak perlu dilakukan lagi Karena semuanya Akan otomatis berjalan gitu ya Tidak perlu lagi mematikan saklar lampu ya Tidak perlu lagi mematikan saklar lampu Gimana bisa? Nanti akan kami jelaskan Selanjutnya Di sini ada sensor waktu Gimana bisa kan ya Tadi kan saya bertanya sendiri gitu ya Gimana bisa? Bisa karena sensor waktu ini Akan bekerja sesuai jadwal yang ditentukan Jadi sensor ini akan Menghidupkan dan menyalakan lampu secara otomatis Sesuai program yang kami Masukkan gitu ya Bisa dijadwal gitu Intainnya bisa dijadwal Nyal dan pada waktu jam tertentu Jadi ya Nyal otomatis Mati otomatis Pada jam tertentu Contohnya Jam 7 17.30 Jam 5 Setengah 6 malam Setengah 6 sore Lampu akan nyala otomatis Karena adanya Arduino ini Di sini ada RTC DS321 ini Berfungsi untuk Dia merekam Merekam jam Ini fungsinya kayak jam tangan lah Kurang lebih Dia hanya merekam jam aja Lalu dikirimkan ke dalam Arduino Arduino ini Di dalam sini kan ada program tuh Jam 17.30 Lampu nyala Nanti ketika Di sini ya Jam 17.30 Ini kan terhubung dengan Arduino Maka Relay ini akan Menyalakan Oke Arduino ini akan menyalakan relay Pada jam sekian gitu Otomatis gitu Dan juga akan mati pada jam 6 pagi gitu ya Sesuai Algoritma program di dalam sini Disini ada sensor cahaya Jadi dia Mati dan nyala Sesuai Kondisi cahaya di luar rumah Tetapi yang kami amati Di sensor cahaya ini Kelebihan Kayak kekurangannya itu Ketika Cahayanya itu remang-remang Di sore hari gitu Jam Lampunya itu mati nyala-matinya lah Jadi Cepat rusak lampunya Kelemahnya disitu Makanya kami Mengidekan produk utama kami Yaitu yang ini sensor waktu Sensor waktu ini Emang produk utama kami Jadi saya belum jelaskan Lupa Produk utama kami Yaitu sensor waktu ini Yang lainnya itu hanya pilihan Ya misalkan Pengennya pakai sensor cahaya aja lah Gak mau pakai sensor waktu Gak apa-apa Nanti kita akan disenakan sensor cahaya Tetapi Kami jelaskan juga Kedala Kekonsumen gitu Kekurangan dari sensor cahaya itu begitu Selanjutnya sensor suhu Selanjutnya sensor suhu Di sini sensor suhu Dia membaca suhu ruangan Membaca suhu ruangan Ketika ruangannya berapa Ini bisa diterapkan dalam AC sih Kayaknya bisa diterapkan dalam AC Jadi ketika suhunya 25 derajat AC-nya menyala Dan ketika 16 derajat Aslinya mati Ya aslinya otomatis mati gitu Intinya sensor suhu ini Membaca suhu Temperatur ruangan gitu ya Jadi kita bisa Membuat program dari Dari sensor suhu ini gitu ya Bisa di saat Suhunya tinggi nyala Ataupun saat suhunya tinggi mati Dan sebaliknya gitu ya Bisa diatur Dengan Arduino gitu ya Sesuai kemauan kita Sesuai program yang kita buat gitu Selanjutnya ada sensor suara Sensor suara ini Lebih keren ya Sepertinya lebih keren Karena kita bisa menyalakan lampu Dengan tepuk tangan Tepuk tangan sekali Nyala lampu Tepuk tangan dua kali Lampunya mati lagi gitu Ini lebih keren sih Tapi kekurangannya Disini ya Kalau kita ngobrol keras-keras Itu bakal Berpengaruh Sama Lampu kita ya Kekurangannya disitu aja Sensor suara sih Selanjutnya ada Sensor ultrasonic Sensor ultrasonic ini Untuk mengukur jarak Untuk mengukur jarak Ini bisa kita terapkan Di depan TV mungkin ya Di depan TV Ataupun laptop Jadi ketika Jadi ketika Kita ada di depan laptop Atau TV Dia otomatis nyala Dan ketika Ketika kita pergi Itu otomatis mati Itu lebih mengirit Itu lebih mengirit Listrik sih Lebih hemat listrik Dan juga baterai gitu Untuk laptop Ketika kita pergi Dia otomatis mati Mati sendiri layarnya gitu ya Dan ketika kita datang lagi Dia otomatis nyala gitu Oke selanjutnya Sebetulnya Ini juga Kalau masalah di laptop Laptop udah canggih ya Mungkin gak bisa diterapkan Di lebih ke arah TV Ataupun Lampu juga bisa Sebetulnya Lampu Jadi ketika kita masuk ke ruangan Otomatis nyala lampunya Dan ketika kita keluar dari ruangan Otomatis mati Lampunya gitu ya Itu bisa diterapkan Untuk kursor sonic Selanjutnya ada Sensor pesan text Ini Merupakan ide Ide dari kami juga Ide dari kami juga Ini Kita bisa Mematikan lampu Dengan jarak jauh Menggunakan Pesan text Kelemahannya ya Di segi pulsa Pastinya Untuk Kirim pesan Pasti pakai pulsa Kelemahannya disitu Untuk sensor pesan text ini Tapi kita bisa Mematikannya Dari manapun gitu ya Mau Kita ada di Sumatra Rumah kita ada di Jakarta Itu bisa dimatikan lampunya Lewat pesan text ini Oke Itu kelebihannya Dan kekurangannya Pulsa Oke Selanjutnya Gambaran produk Ini Berikut Ini ada gambarannya Ini bukan produk kami Tapi ini Sedikit gambaran aja Karena memang kami Belum ada biaya Untuk produksi gitu ya Disini ada Contohnya Ini adalah Sensor waktu Jadi dia mati Dan nyala Sesuai jadwal Yang ditentukan Ini ada contohnya ya Mungkin kita akan buat Seperti ini Lebih Lebih bagus lagi Mungkinnya lebih rapih ya Ini hanya contoh Saya Menemukannya gitu ya Ini hanya contoh Selanjutnya ada Ini juga ada Project IOT Jadi Lampunya bisa dimatikan Dan dinyarakan Menggunakan wifi Gitu ya Gitu Ini ada Contohnya gitu Seperti ini Desainnya kurang lebih ya Jadi kita hanya Memerlukan Alat ini Dan alat ini Sudah terhubung dengan wifi Yang saya Tadi sebutkan itu Ada alat yang sudah terhubung Dengan wifi Tanpa harus menambahkan Alat tambahan gitu Tetapi kalau Arduino Kita harus menambahkan Sesuatu Biar bisa terhubung Ke wifi Dan bisa mengakses Relay-relay ini Untuk mematikan Dan menyalakan lampu Gitu ya Kurang lebih ya Selanjutnya Jadi Disini tuh Relay yang bisa Kita kontrol Tidak terbatas Bisa banyak Yang bisa kita kontrol Gitu ini Contohnya nih Bisa banyak Jadi bukan hanya Empat Kita juga bisa Mengontrol Semua ini Tergantung ya Kapasitas dari Arduino-nya ini Cukup Pepangga RAM-nya Gitu Cukup Pepangga Penyimpanannya Gitu ya Mungkin hanya itu Yang dapat saya jelaskan Selanjutnya Yang akan dilanjutkan Oleh Peperapangis Sebagai distributor Sekarang Bagian distribusi Kami punya Tim bagian distributor Yang sudah handal Dan berpengalaman Dalam mengatur Jalannya proses Penjualan Dan lain-lain Biasanya bagian Tim distribusi kami Mengklanifikasi Terlebih dahulu Dengan benar Bahwa jika ada Orderan yang masuk Akan dicek Dengan ceriti Mengingat Produk Yang kami tawarkan Berbagai Teknologi sensor Yang berbeda-beda Terlebih Tim kami juga Terus serta Menjalin kerjasama Dengan lingkungan Sekitar distribusi Ini bagian Distributor Yaitu Satu Pengangkutan Atau transportasi Penjualan Dan pembelian Penyimpanan Stok Barang Pembakuan Standar Kualitas Barang Akhir Penanggung Resiko Tugas utama Distributor kami Ialah Satu Menyeleksi Distributor kami Menyeleksi Setiap proses Masuknya Barang Yang masuk Sesuai Standar Kualitas Dan harga Dua Mengemas Atau packing Untuk beberapa Customer Yang menginginkan Langsung Biasanya Arduino Arduino kami Dikemas Dengan baik Dan sudah Kami tes Kelayahannya Agar bisa Sampai langsung Konsumen Tiga Yaitu Memberi informasi Jadi Distributor kami Juga Ikut Ikut Serta Memberi Informasi Baik Semua Hal-hal Kegiatan Yang Lirukan Di bagian Distributor kami Kami Biasanya Menginginkan Di Social Media Dan Platform Lainnya Seperti Instagram Youtube Twitter Youtube Juga Kami Ada Ini Skema Distributor Distributor Dari Kita Seleksi Dulu Barangnya Baik Atau Pagak Terus Kita Packing Dengan Api Terus Kita Packing Kita Antar Ke Kurir Atau Kami Bisa Delivery Sendiri Terus Menyampai Customer Baiklah Selanjutnya Saya Deddy Mulana Saya Bagian Marketing Saya Akan Menjelaskan Beberapa Cara Berjualan Terus Strategi Kami Dalam Memasarkan Produk Rubik Di Silih Pertama Ini Saya Menjelaskan Tentang Marketing Kami Juga Mempunyai Member Affiliates Program Yang Andal Dalam Memasarkan Produk Dari Rubik Mereka Kami Pilih Yang Terbaik Dalam Hal Marketing Berbasis Teknologi Dan Pengetahuan Jangkauan Aturan Tim Marketing Kami Adalah Semua Kalangan Yang Memang Membutuhkan Produk Produk Kami Biasanya Marketing Kami Memo Acara Event Dan Lain Marketing Kami Selalu Aktif Di Media Sosial Terutama Whatsapp Dan Instagram Agar Bisa Memperkenalkan Serta Mempromosikan Produk Produk Sehingga Marketing Kami Sangat Dituntut Agar Terus Sel Aktif Dalam Bekerja Tidak Hanya Di Media Sosial Juga Tapi Di Dunia Nyata Biasanya Dengan Memberikan Atau Menyebarkan Brosur Brosur Memasang Spanduk Dan Bisa Mendapatkan Banyak Pelanggan Untuk Kelangsungan Bisnis Kami Yang Selanjutnya Kita punya Standard Sales Dalam Berjualan Yang Pertama Itu Kita Punya Komunikasi Interpersonal Yang Dimana Ini Harus Dipunyai Sama Marketing Kami Supaya Dalam Berbicara Di Empat Mata Mereka Paham Akan Dalam Menjual Produk Yang Kedua Itu Public Speaking Marketing Kami Harus Bisa Berbicara Di Depan Orang Orang Banyak Terutama Seperti Saat Seminar Di Radio Dan Lain Lain Yang Ketiga Kemampuan Menulis Marketing Kami Harus Mampu Menulis Berbagai Diskon Event Detail Oriented Yang Keempat Yang Artinya Tidak Terhadap Lingkungan Yang Kelima Cermat Dan Memiliki Kemampuan Yang Kenam Kreatif Dan Inovatif Dalam Perkembangan Teknologi Biasanya Inovatif Ini Bagian Marketing Kami Akan Selalu Kami Kasih Ide Untuk Kedepannya Yang Ketujuh Persuatif Dan Negosiatif Persuasi Adalah Marketing Kami Harus Bisa Meyakinkan Bahwa Produk Kami Yang Negosiatif Adalah Marketing Kami Harus Bisa Bernegosiasi Dalam Hal Menjual Produk Kami Yang Kedelapan Kerjasama Dalam Tim Ini Adalah Bagian Yang Terpenting Dalam Kesuksesan Suatu Perusahaan Yang Kesembilan Marketing Kami Harus Paham Perkembangan Teknologi Yang Ketuluh Bisa Menarik Menjual Dan Mencapai Target Selanjutnya Cara Marketing Kami Menjual Ada Tiga Yang Pertama Itu Melakukan Pendekatan Dengan Konsumen Kami Melakukan Penawaran Produk Dengan Pendekatan Kekonsumen Kami Gali Informasi Sebanyak Mungkin Mengenai Data Diri Konsumen Agar Lebih Mudah Menawarkan Produk Bukan Untuk Hal Negatif Yang Kedua Mengenali Selera Konsumen Kami Harus Mengenali Selera Konsumen Dulu Karena Selera Konsumen Sangat Penting Bagi Kami Untuk Menawarkan Terlebih Produk Kami Adalah Produk Teknologi Jadi Kami Hanya Menyasar Kekonsumen Yang Suka Dengan Teknologi Yang Ketiga Kami Menyakitkan Produk Kami Yang Terbaik Pilihan Kata Kata Terbaik Sebagai Cara Menawarkan Produk Dari Wichem Agar Menyakitkan Konsumen Bahwa Produk Kami Yang Terbaik Kami Menyebutkan Keunggulan Produk Kami Agar Konsumen Tertarik Dan Berniat Untuk Beli Sekian Sekarang Saya Akan Menjelaskan Tentang Financial Plan Satu Bisnis Preparation Budget Disini Ada Nama Barang Unit Harga Perunit Dan Subtotal Yang Pertama Arduino Satu Paket Dengan Sensor Satu Unit Dengan Harga Rp350.000 Arduino Nano 10 Unit Dengan Harga Perunit Rp50.000 Total Rp500.000 Paket Solder Lengkap Satu Unit Rp100.000 Lalu Ada Multitester Digital Satu Unit Rp77.000 Dan Masih Banyak Yang Lainnya Dengan Total Semuanya Rp1.726.000 Kita Tidak Memakai Bisnis Execution Budget Break Event Point Disini Ada Keterangan Yang Pertama Ada Biaya Produksi IOT Timer 4 Rilai Satu Unit Dengan Harga Rp120.000 Harga Jual IOT Timer 4 Relai Satu Set Rp250.000 Biaya Tetap Rp1.726.000 Dengan Jumlah Produksi Kita Rp150.000 Dengan Total Rp18.000 Lalu Ada Target Perbulan Kami Ada Kapasitas Produksi Rp150.000 Dengan Harga Rp250.000 Maka Total Penjualan Dari Kapasitas Produksi Rp150.000 Dikali Harga Jual Rp250.000 Sama Dengan Rp37.500.000 Lalu Ada BEP Unit Produk BEP Unit Produk Untuk Mengetahui Berapa Unit Yang Harus Kita Jual Untuk Balik Modal Yang Pertama Fixed Cost Biaya Tetap Dibagi Price Harga Dikurang Variable Cost Biaya Produksi Fixed Cost Kita Rp1.726.000 Dibagi Price Harga Rp250.000 Dikurang Variable Cost Biaya Produksi Rp120.000 Sama Dengan 13,27 Unit Atau Kita Bulatkan Menjadi 14 Unit Lalu Disini Ada BEP Nilai Penjualan BEP Nilai Penjualan Untuk Mengetahui Berapa Nominal Dari Penjualan Kita 14 Unit Disini Ada Fixed Cost Dibagi Satu Dikurang Variable Cost Dibagi Price Fixed Cost Kita Atau Biaya Tetap Kita Rp1.726.000 Dibagi Satu Dikurang Variable Cost Atau Biaya Produksi Rp120.000 Dibagi Price Harga Rp250.000 Dengan Total Rp3.319.236 Lalu Ada Profit Revenue Sharing Kita Membagikan 25% Dari Total Penjualan Kita Dengan Rumus Rp30.000.000 Dikali 25% Sama Dengan Rp9.250.000 Mungkin Hanya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Berikutnya Akan Dilanjutkan Oleh Kawan Saya Mungkin Hanya Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Presentasi Ini Jauh Dari Kata Sempurna Karena Kami Tidak Terbiasa Untuk Berpresentasi Mohon Maaf Banyak Sekali Kekurangan Dari Presentasi Ini Sekian Sebelum Menutup Presentasi Kami Berikut Sedikit Motivasi Dari Tokoh Terkemuka Kesuksesan Bukanlah Suatu Tujuan Melainkan Sebuah Perjalanan Menuju Masa Depan Keberhasilan Manusia Ditentukan Oleh Dirinya Sendiri Dengan Pilihan Yang Benar Dia Akan Bersinar Zaman Dulu Banyak Anak Banyak Rezeki Dan Sekarang Banyak Koneksi Banyak Rezeki Itulah Beberapa Motivasi Untuk Menutup Presentasi Kami Kami Sangat Berterima Kasih Kepada Pihak Yang Sudah Membatu Kami Dalam Presentasi Bisnis Jika Ada Salah Mohon Dimaafkan Karena Kami Sampai Sebuah Kesuksesan Terima Kasih Kepada Bapak Dosen Pembeli Kami Yaitu Bapak Mister Hardani SPDMM Dari Universitas Binasarana Informatika Kelompok Penyusun Alden Veruniti M. Sheryl Cahfullah D.D. Maulana Sandi Pratama Putra Pangestu Kelas 91A25 Jurusan Sistem Informasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh